Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno Senin 23 Mei 2022. Penyidik memeriksa Edi sebagai saksi atas laporannya terhadap pengacara Ade Armando, Muanas Alaidit, terkait kasus pencemaran nama baik lewat media elektronik. Sebelumnya, Muanas melayangkan somasi terhadap Edi atas cuitannya tentang Ade Armando di media sosial. Edi dan Muanas berdebat tentang kasus pengeroyokan Ade Armando saat demo mahasiswa pada 11 April 2022. Menurut Edi, cuitannya merupakan bagian dari aspirasi konstituen.